Kolektif Unconsciousness Ketidaksadaran kolektif Ini wilayahnya lebih dalam lagi dibandingkan ketidaksadaran personal Katanya Zium Ini mungkin ada pengaruh ajaran-ajaran agama tertentu mungkin Bahwa Begitu kita lahir Kita ini bukan papan kosong Kita mewarisi Hal-hal ingatan-ingatan Mungkin dulu Nenek moyang kita punya cita-cita apa Punya keinginan apa Punya harapan apa Punya semangat untuk ngapain Yang semacam ini nanti bisa diwariskan Dari generasi ke generasi Akumulatif Katanya Zium Ada sisa psikis perkembangan evolusi manusia Yang menumpuk dari generasi ke generasi Dan ini Apalagi yang ini Yang tadi aja gak disadari Apalagi yang ini Kolektif Unconsciousness Itu yang bikin misalnya Kadang-kadang kamu heran Kok bisa ya orang Yahudi itu Seperti itu semua Mungkin cerdik Cenderung Agak Apa Agak tricky Kemudian Kok bisa ya etnis Ini kok Sukses terus Kalau sukses Kok bisa ya Itu Ada warisan-warisan Dari nenek moyangnya Otomatis begitu Kadang-kadang kamu Usaha Mati-matian Gak sukses-sukses Tapi dari etnis itu Temenmu cepet banget Coba ngapain aja Terus jadi kaya Itu ada Kolektif Unconsciousness Jadi dia Otomatis Dia mewarisi Itu Dari nenek moyangnya Jadi Diwariskan Dari kakek nenekmu Tadi ada orang Introvert Ada orang Extrovert Itu bisa dilacak Ke belakang Dulu-dulunya Kemungkinan Kakek nenek Moyangnya Kecenderungannya Seperti itu juga Ya meskipun Tidak harga mati Tapi ini Nyetir Kepribadianmu Makanya ada Oh kalau orang Jawa Itu cenderung Lembut Cenderung Gak mauso Cenderung Melunak Sementara etnis Terutentu Biasanya lebih suka Keras Lebih suka Tegas Lebih suka Itu warisan Genetik Saya pernah Baca buku itu Bahkan Batin Sikap Batin Itu berpengaruh Pada DNA Seseorang Yang itu Bisa diwariskan Misalnya Dulu kakekmu Pacaran Terus patah hati Ya Karena patah hati Terus Sumpek Terus Kakekmu itu Hidupnya murung Terbayang-bayang Pacarnya terus Meskipun kawin Sama orang lain Nah Kemurungan ini Biasanya kan Kalau ditinggal itu Sangat dalam Karena yang diingat Terus itu Ini bisa Mempengaruhi Struktur DNA Dan ini Bisa diwariskan Ketika Punya cucu Punya anak Itu Kemungkinan Anaknya Punya watak Pemurung Yang sama Meskipun Belum Diputus pacarnya Hidupnya Jadinya Gak ceria Kenapa Warisan DNA Ada buku Yang bahas Bagaimana DNA itu Bisa dibangkitkan Bisa diwariskan Bisa dimanipulasi DNA ini kan Warisan Struktur Jadi Kalau kamu Cengengas Cengengas Opa kamu Ngamuan Opa kamu Itu Coba dicek Ke atas Ya Kira-kira Mewarisi DNA yang Mana Dan ini Berpengaruh Itu Kalau katanya Yang struktur Otak Ras Tertentu Jadi Ketidaksadaran Kolektif Ini Hati-hati Kalau Dia Dominan Orangnya Kadang-kadang Bisa terjebak Kalau sakit jiwa Namanya Pobia Delusi Kalian kan Tidak tahu Ujungnya Kemana Tiba-tiba Kok Saya Kok Pobia Sama Ketinggian Tidak ada Peristiwa Awalannya Dimana Saya juga Tidak pernah Naik gunung Tidak pernah Naik roller coaster Apa-apa Kok Aku Pobia Ketinggian Itu Bisa jadi Warisan Collective Unconsciousness Jadi Ini Ngetir Kita Kalau Kalau Kita Tidak Sadar Dan Ini Dominan Kita Agak Kayak Orang Sakit Jiwa Makanya Tadi Kalau Diyung Ketidak Sadaran Personal Atau Kolektif Ini Harus Kita Hati-hati Dan Kita Kelola Dengan Baik Kalau Tidak Ini Membanjir Keluar Tanpa Terkontrol Kita Bisa Terkena Beberapa Penyakit Jiwa Jadi Orang-orang Di pinggir Jalan Yang Sakit Jiwa Itu Antara Lain Kejalannya Ini Kita Ngomong Apa Dia Ngomong Apa Karena Dia Tidak Bisa Lagi Mengontrol Wilayah Kesadarannya Bahwa Sadarnya Membanjir Keluar Terus Isinya Apa Ketidak Sadaran Kolektif Itu Yang Pertama Apa Arketype Arketipe Arketipe Itu Semacam Tipe Ideal Atau Kalau Bahasa Plato Ya Ideal Tipe Ideal Itu Jenis Ketidak Sadaran Kolektif Setiap Orang Setiap Generasi Manusia Secara Tidak Sadar Kolektif Punya Arketype Arketype Punya Arketipe Arketipe Misalnya Tipe Ideal Misalnya Ayah Yang Baik Atau Manusia Yang Kuat Atau Orang Tua Yang Bijaksana Atau Anak Anak Yang Ceria Itu kan Kamu Semua Punya Tipe Ideal Itulah Namanya Arketaip Yang Ini Biasanya Jadi Kiblat Jadi Rujukan Tapi Karena Sifatnya Tidak Sadar Kita Tidak Tau Itu Dicontohkan Oli Jung Misalnya Nenek Moyang Kita Dulu Setiap Hari Melihat Matahari Terbit Kemudian Memahami Betapa Pentingnya Matahari Lama Lama Muncul Dalam Ketidaksadaran Kolektif Tentang Powerful Matahari Pentingnya Matahari Dia Kuat Berkuasa Memberi Cahaya Wujudnya Nanti Jadi Dewa Matahari Manusia Ideal Nanti Kan Munculnya Superhero Superhero Itu Arketaip Orangnya Kuat Pinter Cerdas Suka Menolong Membantu Orang Lain Tanpa Pampri Itu kan Mirip Di barat Ada Superman Di kita Punya Gadot Kocol Mirip Mirip Aja Cuma Bajunya Aja Yang Beda Sini Pakai Baju Gaya Jawa Sana Pakai Gaya Barat Yang Celana Dalamnya Di luar Itu Tapi kan Dia Kuat Apa Saja Ditembak Tidak Mempan Yang Sini Dipanah Tidak Mempan Tulangnya Kayak Baja Otot Kawat Balung Musi Kan Gitu Sama Itu Arketipe Itu Mimpi Kolektif Masyarakat Tentang Sosok Ideal Filosof Ideal Kamu kan Juga Punya Gambaran Pokoknya Kalau Orang Bijaksana Kayak Filosof Itu Biasanya Sudah Agak Tua Syukur Syukur Jenggoten Kemudian Kan Gitu Bayangan Ada Ada Namanya Arketipe Ini Ada Di Ketidak Sadaran Kolektif Jadi Ini Kita Tidak Sadar Tapi Nyetir Orientasi Tindakan Kita Kita Ingin Seperti Ini Itu Arketipe Ide Ide Universal Terima